Terjarah Cinta CEO episode 43 Stella tidak terjatuh karena bajunya yang tersangkut Untung saja Antonio langsung menangkap putri kecilnya Luis yang mendengar teriakan orang-orang kaget dan agak takut dengan tatapan tajam bosnya Luis memberikan isyarat kepada Antonio karena lalai menjaga Stella Itu pun karena Vivian marah kepadanya karena dua hari ini tidak memberikan kabar untuknya Ah matilah aku, gumam si Luis Hal yang menegangkan pun dimulai lagi Ansel, jadi kamu ingatkan siapa yang sangat terobsesi mendapatkanmu Ujar si Paula Ansel melihat ke arah Pevita Antonio menggendong Stella Lain kali hati-hati Bisik Antonio Tenang pak, mau bagaimanapun aku, aku tidak akan pernah dalam bahaya Karena papa selalu ada denganku Ujar Stella Stella memeluk Hazel dan juga Antonio Aku tidak akan bertanya lagi ya Nyonya Kamu hanya bicara omong kosong saja Aku sudah bilang, aku tidak membunuhnya Ujar Pevita Benar ya apa yang dikatakan Stella Kalau kamu itu adalah pembohong Aku tidak pernah bilang kalau kamu yang membunuh Maria Aku hanya bilang, kalau kamu lah orang yang sangat terobsesi mendapatkan Ansel Dan kamu membongkar rahasiamu sendiri Kamu menyudutkanku seolah-olah akulah pembunuhnya Kalau memang kamu ada bukti, tunjukkan padaku Pevita mulai ketakutan Ansel, biar aku ceritakan semuanya Sebenarnya Maria sempat menghubungiku dan meminta bantuanku Sebelum dia meninggal Jujur saja, memang aku tidak menyukainya karena tindakannya Akan tetapi aku masih punya hati durani Ditambah lagi kami sama-sama dalam keadaan hamil waktu itu Makanya, aku mengajak Simon untuk menemui Menemaniku pergi ke kamarnya Saat aku masuk ke dalam kamarnya Dia sudah tergeletak di lantai dan sudah mengeluarkan darah Keadaan dia lemah, sama seperti yang kamu ceritakan Aku pikir dia tidak menghubungimu Dan aku pun memilih untuk menelpon 911 Dan ketika aku menelpon ambulan Maria sempat memegangi tanganku Dia pun hanya menyebutkan namamu Dan kata maaf yang terakhir kali dia ucapkan sebelum pingsan Aku berlari keluar untuk meminta bantuan Dan saat aku kembali ke kamar Maria Aku sudah melihat kamu bersamanya Dan aku memilih menunggu ambulans di luar Sembari menenangkan diriku Aku tidak ingin mengganggu kalian Asal kamu tahu ya Pevita Dokter jahat yang telah kamu suap Untuk memberikan Maria dosis yang tinggi Dia masih hidup Anaknya yang seorang apoteker Menghampiriku bertahun-tahun yang lalu Setelah kematian Maria Dimana saat itu Aku sedang berdua dengan Antonio kecil Kami bertemu di depan hotel Dan dia memberitahuku sebuah rahasia Karena apa? Dia ingin ayahnya segera ditahan Dan segera sadar dari perbuatannya yang keji Dan dia tahu siapa yang menyuruh ayahnya Untuk memberikan dosis yang tinggi Kepada perempuan yang sedang hamil Bicara apa anda? Semuanya omong kosong Ujar Pevita Sekarang aku bertanya padamu Aku sudah berjanji padamu untuk menikahimu Dan aku melunasi janjiku itu Aku menikahimu Aku sangat mempercayai Dan berani-beraninya kamu melakukan hal itu padaku Bertahun-tahun aku selalu mengingat sosok Maria Aku merasa sakit hati kepada keluarga Wijaya Kenapa kamu melakukan ini padaku? Teria Ansel sembari menggoyangkan tubuh Pevita Ansel jangan percaya padanya Ini hanya omong kosong Apa yang dia katakan hanya agar membuat kamu membenciku Ansel tolong sadarlah Aku ini istrimu Aku tidak akan melakukan hal itu kepadamu Ansel tolong percaya padaku Paula apa yang kamu ceritakan itu hanya karanganmu saja kan? Kamu tidak benar-benar mempunyai bukti Katakan Paula kamu bohongkan Jangan hasut suamiku Jangan Paula Dasar jalan tua Ujar si Pevita Pevita semakin tidak terkendalikan Dia hendak mencengkram wajah Paula Dan beruntung ada Gibson dan Antonio yang mencegahnya Pevita Aku benar-benar tidak menyangka ya Kamu bisa melakukan hal itu kepadaku Aku sudah muak terhadapmu Sudah tidak ada yang bisa aku harapkan dari kamu Kamu orang yang jahat Bahkan pada suamimu sendiri Ujar Ansel Wajah Pevita berubah dari yang awalnya ketakutan Menjadi berani dan mengakui semuanya Dia tertawa bangga Hahaha Iya memang aku yang melakukannya Aku ingin membunuh anak dalam kandungannya Dan aku mendapatkan bonus nyawanya Sekali tepuk 2-3 nyamuk aku dapatkan Aku melahirkan Nancy Dan aku selalu setia pada keluarga ku Lebih dari 20 tahun Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu selalu memikirkan perempuan murahan itu Dan selalu mengabaikanku dan juga Nancy Yah akulah yang membunuh dia Dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya Aku selalu menahan emosiku saat kamu pergi ke guburannya Tapi aku bangga Kamu hanya bisa melihat batu nisan yang bertuliskan namanya Kamu sudah tidak bisa melihatnya dan melihat bayi sialan itu Mereka tidak akan mengganggu hidup keluarga kita lagi Ujar Pevita dengan bangganya Ansel langsung menampar wajah Pevita Pevita kamu orang yang mengerikan untukku Aku bukan suamimu lagi Aku akan mengurus perceraian kita Ancam Ansel Pevita memohon kepada Ansel agar tidak menceraikannya Akan tetapi Ansel tetap saja mau bercerai Dia menghindar dari Pevita Bukannya kamu juga orang yang jahat Ansel Kamu membunuh Simon Wijaya dan dua ayah dari mereka Ujar Pevita menunjuk ke arah Evan dan juga Brang Karena pesta itu semakin kacau Nancy meminta Antonio untuk menghentikan kekacauan ini Antonio aku mohon padamu Hentikan kekacauan ini Aku tidak mau semuanya menjadi tambah panjang Lagi-lagi Antonio menepis tangan Nancy Kaulah yang membuat aku membunuh sahabat-sahabat Kaulah yang menghangsut pikiranku Agar aku terus percaya kalau Simon dan Paula lah yang membunuh Maria Ansel berjalan berdekati Antonio Maafkan Paman Antonio Paman salah mengira ayahmu adalah musuh Paman Paman minta maaf atas segala apa yang telah Paman lakukan Paman akan menyerahkan seluruh aset milik ayahmu yang telah Paman alihkan Paman akan mengembalikan semua milikmu Tapi Paman mohon berikan Nancy anak Paman kesempatan Walaupun tidak sebagai istrimu Tapi alangkah baiknya kalau kalian berteman seperti dulu Maaf aku tidak bisa membiarkan orang yang telah melakukan kejahatan kepada istri dan anakku berkeliaran di sekitar kami Maaf aku tidak akan memberikan kesempatan apapun buat keluarga kalian lagi Ujar Antonio Ansel menghampiri Hazel Nona Hazel, aku harap kamu mengerti Anakku sangat mencintai suamimu Maukah kamu meninggalkan dia dan menyerahkan cinta suamimu untuk anakku Aku mohon kepadamu Ujar Ansel Ansel, jaga bicaramu Aku tidak akan membiarkan Hazel pergi dariku lagi Tidak akan ada yang bisa memisahkan aku dengannya Aku tidak pernah mencintai Nancy Hazel lah cintaku satu-satunya Ujar Antonio Antonio, aku akan mendapatkanmu Ujar Nancy Hazel melangkah ke depan dan berdiri di hadapan Nancy Langkahi dulu mayatku Ujar Hazel Antonio tersenyum melihat Hazel Sang juru bicara memanggil kepolisian dan tidak lama kemudian Datanglah beberapa polisi ke hotel tersebut Dan langsung mengamankan Ansel beserta keluarga dan juga bawahannya Mereka semua ditangkap dan diseret ke kantor polisi Hazel, lihatlah mungkin aku sekarang akan dipenjara Tapi aku akan terus membalaskan dendamku Ujar Nancy Antonio memberikan isyarat agar para polisi itu segera membawa mereka Antonio memeluk Hazel Kamu bisa mengandalkanku Sampah-sampah seperti mereka tidak akan berani menyentuhmu John akan mengurus semuanya Dan aku pastikan mereka tidak akan keluar dari penjara Mereka akan membusuk di sana Terima kasih suamiku Pesta pertunjukan pun selesai Dan mereka pulang ke mansion Hari berikutnya Berita mengenai pertunjukan semalam trending di media sosial Banyak orang yang menyayangkan sikap Ansel yang sudah kejam kepada keluarga sahabatnya sendiri Dan banyak orang yang terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Antonio Untuk menyelamatkan istri dan juga keluarganya Aku tidak menyangka ya keluarga Bagaskara akan membunuh orang untuk kepentingannya sendiri Sungguh kejam Tidak hanya itu Dia juga tidak tahu malu Masih mengharapkan Tuan Antonio menikahi putrinya Ujar netizen yang lain Mungkin dia sudah tidak waras Ya semoga aja Antonio dan istrinya semakin harmonis Mereka sangat cocok Semoga mereka selalu bahagia Komentar netizen Banyak netizen yang mengomentari postingan tersebut Banyak juga netizen yang berharap mendapatkan suami seperti Antonio Hazel yang membacanya menjadi cemburu Sayang, banyak yang ingin mempunyai suami sepertiku Apa boleh sayang? Tanya Antonio menggoda Hazel Bagaimana kamu bisa berpikir begitu? Apa kamu mau menikahi mereka semua dan mengujudkan impian mereka untuk bisa mempunyai suami sepertimu? Eh tidak, tidak Aku tidak mau dengan siapapun Kamulah satu-satunya cinta yang aku punya Ujar Antonio Berhentilah merayuku Aku dan Stella sudah ada di kota ini bersamamu Dan apakah kamu tidak mau menemui ibumu? Mungkin dia ingin tinggal lagi bersamamu? Tidak Aku tidak akan kembali tinggal dengannya kalau dia belum menerima kita Tapi kemarin dia telah mengakui Stella sebagai cucunya Jadi kalau kita tinggal bersamanya itu tidak buruk juga Ujar Hazel Mungkin memang dia bisa menerima Stella Tapi dia belum menerima dirimu Aku akan tinggal bersamanya kalau dia sudah bisa menerimamu dan juga Stella Tidak ada komentar apapun lagi Ini sudah keputusanku Kalau dia tetap tidak menerimamu Jangan harap aku akan tinggal dengannya Mungkin Gibson yang akan melakukan hal yang sama Jangan bercanda Ujar Hazel Aku tidak sedang bercanda sayang Aku akan kembali kalau ibu menerimamu dengan tulus Stop Tidak ada pembahasan lagi untuk hal ini Tidak lama kemudian Louis datang membawa Stella Mama dan papa lagi mesra-mesraan ya Ujar Stella Tidak sayang Papa dan mama hanya ngobrol biasa Ada apa putriku? Tanya Antonio Begini tuan aku dan bos kecil mau membeli sesuatu dan mungkin akan makan di luar juga Apa bos dan buk bos mau ikut? Tanya Louis Tidak kalian pergi aja aku akan pergi ke tempat lain bersama Hazel Baik bos Ayo bos kecil kita berangkat Louis menggendong Stella di belakang kepalanya dan mengajak Stella keluar dengan gaya terbang Stella terlihat sangat akrab dengan Louis dan juga adik Louis Hati-hati sayang Ujar Hazel Oke ma jawab Stella Bersambung Tidak 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 Terima kasih.